oke lor selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat riswanji hobi ternak dimanapun sahabat berada alhamdulillah pada kesempatan siang ini saya akan membagikan video lagi mengenai ayam sahabat ya jadi konten kali ini adalah konten mengenai penyakit ayam sahabat jadi sebelum saya lanjut untuk videonya buat sahabat yang kebetulan baru menemukan channel ini atau baru menemukan video ini sahabat bisa dukung channel ini jika berkenan dengan cara klik tombol subscribe nya sahabat ya dan jangan lupa untuk menyalakan loncengnya supaya nanti saat riswanji hobi ternak upload video terbaru sahabat adalah yang pertama yang akan mendapatkan notifikasi video baru tersebut oke jadi untuk kasus yang ini sahabat ya ini ada ayam saya nah seperti ini sahabat ya ayamnya itu kelihatan masih sehat sahabat ya dilihat dari matanya seperti ini nah ini dari matanya itu tampak masih segar sahabat ya dan untuk ini lah matanya paruhnya dan sekitaran mata itu masih tampak segar sekali dan bobot ayam ini sendiri masih cukup berat sahabat dan untuk kendalanya atau penyakit yang dihadapi ayam ini yaitu ayam ini tidak mau makan sahabat nah jadi mungkin ada beberapa kasus ayam itu tidak mau makan sahabat ya nah ini akan saya sedikit saya jelaskan sahabat ya mengenai ayam ini jadi ayam ini itu sulit sekali makan atau saat dikasih makan itu tidak mau makan sahabat itu kenapa? karena untuk bagian pencernaannya itu kemungkinan lagi bermasalah sahabat ya sehingga apa yang dimakan atau apa yang masuk dari mulutnya sini terus kemudian masuk di temboloknya sini sahabat ya itu tidak langsung atau dalam kurun waktu 24 jam itu biasanya masih utuh di sini sahabat masih utuh di temboloknya sahabat ya dan tidak mau turun di dalam pencernaannya itu dikarenakan biasanya untuk bagian pencernaannya atau bagian ususnya sahabat ya itu mengalami radang sahabat jadi makanya kenapa ayam ini walaupun masih sehat itu saat saya kasih makan itu tidak mau makan sahabat jadi kemungkinan besarnya ini yang disebut dengan radang usus pada ayam sahabat ya jadi mungkin ini tadi pagi juga sudah saya kasih makan sahabat ya lewat mulutnya sini saya loloh saya kasih makan saya buka mulutnya saya kasih makan dan ternyata yang kemarin itu juga masih nyisa di temboloknya karena tidak mau turun di bagian pencernaan sahabat ya karena lagi radang usus sahabat nah untuk radang usus itu sendiri sebenarnya untuk penanganannya itu harus telaten sahabat ya dan ayam yang seperti ini yang kena radang usus itu tidak boleh dikasih makan makanan yang kasar sahabat jadi seperti itu sahabat ya kalaupun sahabat mengira radang usus itu ayamnya kok lemah sahabat ya terus kemudian sahabat kasih obat cacing itu bisa tambah berbahaya lagi sahabat ya karena obat cacing itu cukup keras sekali ketika menghantam dinding usus atau di dalam pencernaannya sahabat ya sehingga ketika ayam sahabat itu terkena radang usus dan sahabat mengira itu kena cacingan karena ayamnya lemah sahabat ya jadi nanti bisa membuat ayam itu tambah parah sahabat penyakitnya nah kalau kita lihat sekilas ayam ini memang masih sehat sekali sahabat nah seperti ini sahabat ya masih cukup sehat sekali bahkan untuk lari juga bisa tapi untuk makan itu dia tidak mau sahabat ayamnya ini tidak mau sahabat kalau makan sahabat nah jadi seperti ini sahabat ya dan ini dan untuk ayam ini sudah saya siapkan untuk ramuannya sahabat ya jadi disini saya mau membuat jamu itu dari kunyit kemudian ada apa itu sahabat ya dari kunyit terus ada apa ini namanya ini kunyit sahabat ya nah seperti ini yang sudah saya kupas terus kemudian ada bawang putih kemudian ada jahe sahabat nah ini akan saya parut nanti akan saya ambil untuk airnya sahabat ya lalu kita minumkan ke ayamnya jadi seperti itu sahabat ya ikuti terus video ini dan jangan di skip supaya nanti ketika sewaktu sahabat menemui ayam sahabat itu terkendala atau muncul gejala-gejala seperti ini tidak mau makan sehingga sahabat bisa membuatkan jamu atau obatnya oke sahabat ya oke nah itu adalah ayamnya sahabat ya itu sebenarnya kalau kita lihat segelas itu masih cukup sehat sekali sahabat ya seperti itu tapi untuk napsu makannya itu berkurang karena bisa dipastikan bagian pencernaannya itu lagi bermasalah nah seperti ini ini untuk berat badannya ini masih berat sekali tapi tidak mau makan nah jadi seperti ini dan ini sudah saya siapkan untuk ramuannya yang nanti akan kita kasihkan ke ayam tersebut oke jadi akan saya parut dulu sahabat ya untuk ini nah seperti ini saya parut dulu disini nanti akan kita ambil untuk airnya sahabat kita peras sahabat ya supaya nanti kita bisa mengasihkan air dari campuran beberapa bahan ini langsung masuk ke dalam mulut si ayam sahabat nah seperti ini sahabat ya oke jadi buat sahabat kalau mau membuat bahan semacam ini sahabat juga bisa membuat dalam skala banyak sahabat ya supaya nanti jamu-jamu seperti ini itu bisa dikasihkan hampir setiap hari sahabat ya untuk campuran minumannya juga bisa jadi seperti ini jadi memang untuk bahan-bahan alami yang seperti ini yang akan kita buat jamu untuk ayam sahabat ya itu kita bisa mengasihkannya dalam takaran banyak sahabat ya jadi seperti ini dan untuk pemberiannya itu sahabat harus telaten sahabat ya supaya hasil yang didapat juga lebih maksimal oke dan ini untuk bawang putihnya sahabat ya saya parut sekalian seperti ini kita parut seperti ini terus kemudian jahitnya jadi untuk bahan-bahan ini berapa bahan ini berapa bahan ini tiga bahan ini sahabat ya sahabat bisa menambahkan lagi untuk gula merah sahabat ya gula merah bisa sahabat tambahkan ke sini dan sahabat juga bisa menambahkan yakul sahabat nah yakul itu kan bagus untuk pencernaan sahabat ya nah sahabat bisa tambahkan untuk yakulnya nanti ketika ini sudah diperas sahabat ya oke jadi mungkin untuk konten kali ini cukup berisik sahabat ya jadi ini adalah hasil dari parutan yang tadi antara jahe kunyit dan bawang putih sahabat ya jadi ini setelah diparut seperti ini itu bisa kita tambahkan air sedikit jahe nah seperti ini seperti ini kita bisa tambahkan seperti ini nah seperti ini sahabat ya setelah agak basah seperti ini itu sebenarnya kita bisa pakai saringan sahabat ya kebetulan karena saringannya sudah atau saya nyari tidak ketemu sahabat ya nah ini kita bisa pakai tangan seperti ini sahabat seperti ini sahabat ya kita ambil seperti ini kita ambil untuk tadi sahabat ya yang kita bahas terus kemudian kita peras seperti ini sahabat seperti ini sahabat ya kita ambil untuk airnya sahabat ambil airnya sahabat ya yang kita perlukan untuk airnya ini atau saringnya ini bisa kita berikan untuk ayam yang terkena radang khusus sahabat ya nah seperti ini ini sebenarnya lebih bagus pakai saringan sahabat ya supaya untuk apanya ini namanya campuran ini yang habis kita parut itu bisa benar-benar tersaring sahabat nah jadi seperti ini sahabat ya oke tapi sebenarnya tidak disaring juga tidak masalah sahabat ya yang penting itu airnya nanti bisa kita berikan untuk si ayamnya sahabat dan ini bisa kita ambil lagi seperti ini wah malas jatuh sahabat seperti ini sahabat ya kurang lebihnya oke jadi seperti ini jadi seperti ini sahabat ya kurang lebihnya setelah seperti ini nah ini kita bisa memakai suntikan sahabat ya suntikan yang kecil yang besar juga enggak masalah ini kita ambil airnya sahabat nah seperti ini sahabat ya oke jadi seperti ini nah ini untuk jamunya ini bisa langsung kita berikan ke ayamnya sahabat ya dan kalau sahabat mempunyai selang yang pas ukurannya dengan ini itu bisa ditambahkan sahabat ya supaya nanti untuk pemasukan ininya jamunya ini bisa lebih masuk lagi ke dalam sahabat ya oke mudah-mudahan ini bisa masuk juga sahabat ya nah seperti ini kita buka dulu seperti ini nah terus kita masukkan sahabat pelan-pelan sahabat ya nah seperti ini sahabat ya sedikit dengan sedikit nah seperti ini kita harus sabar sahabat ya tentunya sahabat ya dan seperti ini oke nah seperti ini sahabat ya jadi memang harus benar-benar telaten sahabat ya nah seperti ini kita kasih lagi kalau ayamnya beruntak kita kasih waktu sebentar sahabat ya untuk ayamnya supaya lebih tenang sambil kita lus-lus kepalanya seperti ini seperti ini nah seperti ini kita kasih lagi kemudian kalau dirasa kurang kita bisa ambil lagi sahabat ya untuk itunya seperti ini seperti ini kita kasih lagi sahabat ya seperti ini oke akan coba saya kasih lagi sahabat ya bos oke 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 jadi untuk konten kali ini Seperti itu sahabat ya Mudah-mudahan nanti ayam ini bisa segera sembuh Dan jika sahabat juga mengalami yang seperti ini Sahabat bisa praktekkan apa yang sudah saya berikan Mudah-mudahan ayamnya bisa sembuh Bisa beraktifitas Dan bisa lebih berkembang Terima kasih Terima kasih Yang sudah meluangkan waktunya Untuk menonton video ini Jika sahabat menyukai video ini Jangan lupa di tekan tombol like Dan subscribe Dan jika ingin Mengikuti channel ini Dan ingin mengetahui perkembangan dari ayam ini Silahkan sahabat Bisa kunjungi lagi video ini Nanti akan saya upload lagi Untuk video tentang ayam ini Oke Terima kasih Apabila ada salah kata dalam pengucapan Ataupun dalam pengambilan video Yang mungkin kurang berkenaan Saya minta maaf Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rizwanjiopiternak Mantap Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih